Pemerintah dalam hal ini, Bapak Bupati sangat merespon pada polio mendegasikan ini kepada saya sebagai staf akhli bidang kuku dan pemerintahan Untuk hadir dalam kemenanganan dan seorang yang menyambut yang boleh dikata ada sedikit selisih paham tentang pandangan persoalan tanah Walaupun kita sudah belajar secara sehingga tidak, disitu juga sudah ada penetapan-penetapan hukum Walaupun nantinya sudah ada yang mengatakan, kita saling juga kemudian, kita belajar bersama Tetapi dari undanan, diskusi, terasa kita saling memberikan solusi yang baik untuk bisa bersama-sama seperti ini Kita duduk, kita duduk Karena kami tidak mengatakan bahwa pemerintah tidak di pihak rakyat Justru pemerintah di pihak rakyat Kami hadir disini karena rakyat Mewakili Kami datang menggab Kami datang menggab Saya mewakili Bupati Dan juga ada Kasatpol PP Sebagai penegakan peraturan daerah dan perlindungan masyarakat Juga disini ada bagian hukum Yang dari dulu sudah menangani kasus ini ya Kita bilang kasus dikit Pemahaman tentang lahan, pasaran ini Dan juga ada Dari kami nasir Saya Sendiri Bukan tidak Mengerti Sedikit mengerti tentang Pemahaman ini Tetapi Saya memberi kesempatan pengajaran Bagian hukum untuk dapat menjelaskan secara mengisi persoalan ini Sampai adanya keputusan hukum yang berpihak Apakah itu sudah berpihak kepada pemerintah Ataukah Masih NO ya Ini keputusan masih bersama Disini juga Amir Pak Caman Tidak maaf karena Saya juga tenepon tadi kepada Pak Caman Masa wilayah ya Kita harus menghormati Masa wilayah Hanya saya bilang Pak Caman Kita sama-sama beraktif Justru kita bilang jam 2 Kita harus disini Saya ingin undangan masyarakat Pemerintah itu Dasarnya Mengawasi Dan Mengayomi masyarakat Kita sama-sama Juga disini ada Dari aset yang nantinya bisa Melakukan penunjukkan-penunjukkan Apa yang berkaitan dengan Sertifikasi yang sudah ada di Kota Anang Saya Silahkan Juga ada Ada dari Pol PP Yang mungkin saya undang Mantan hukum tua Ya Mungkin sudah lagi Silahkan semua Ini kan kita semua ini Saling kenal mengenal Saya persilakan kepada Kabah hukum Yang diadiri oleh Kesubah hukum Untuk dapat menjelaskan Karena beliau ini mungkin sudah Kurang lebih 11 tahun Dengan kesubah hukum Yang tahu persis ini persoalan Kami persilakan Pak Kita dapat menjelaskan Karena ini pas ada keluarga kan Kita guru Kita bersudara semua kan Kita cari solusi Dimana Karena dari pertemuan ini Semua rangkuman yang kita bicarakan Saya akan teruskan kepada pimpinan Dan saya menjamin Bapak Ibu yang ada dengan masalah ini Saya bisa Menjamin untuk Bekudapan dengan Pak Bupati Kita mau Seseorang Mungkin Dengar Lu Seseorang Iya Itu Silahkan Mari Bapak Menyampaikan apa yang maksudnya Oh iya Sebagai Tentunya Tentunya Dari tiap keluarga Yang saya sudah Tentunya 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan sudah ada Satu keputusan Penandilan Yaitu pada tahun 2008 Dan dokumen Tentunya Nanti Kali Kita akan Masukkan Kalau Dibukan Pasar Keputusan Penandilan Negeri Tondano Pada waktu itu Dibuti Di Penandilan Negeri Tondano Jadi 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 nomor 206 Garif Mirim Perdata Titik Bugatan Garif Mirim 2008 Pendilan Negeri Tondano Jadi itu sudah ada Khususan Yang menerangkan Isitu Khususan Dia Dia Membunyi Bahwa Bugatan Dia Tentunya 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 Yang Terjema Bahkan Pertandingan Sejak Minasa Selatan Dimetarkan Yang dulunya itu Menjadi Aksir Pemerintah Kabupaten Minasa Dan Dibuti Pada waktu Tahun 2008 Itu Masih Pemerintah Kabupaten Minasa Sehingga Dengan demikian Terjika Terjadi Pemetaran Keseluruhan Asit Yang Ada Di Minasa Jelas Satu Yang Dibuti Khususan Dibuti Bahwa Pemerintah Kabupaten Minasa Selatan Dan Masih Ini Asat Penguasan Itu Berdasarkan Aset Kabupaten Minasa Dengan Dasar Kutusan Pengadilan Yang Tentunya Ada Sebagaimana Yang Pada Tahun 2008 Itu Menjadi Dasar Pegangan Dari Kabupaten Minasa Pemerintah Kabupaten Minasa Selatan Untuk Penguasaan Terhadap Tanah Dimaksud Pasar Itu Dengan Demikian Dapat Diterangkan Juga Disini Bahwa Selain Tanah Pasar Sudara Kutusan Penyedilan Memang Dibuatkan Dengan Bukti Pengelolaan Jadi Pemerintah Kabupaten Minasa Selatan Sudah Memiliki Sertifikat Pengelolaan Dan ketika Pada tahun 2008 Dibuji Pengadilan Kutusan Dari pihak Keluarga Di situ Dengan Kutusan Kutusan Dan Kutusan Keluarga Sudah Tidak Melaksanakan Upaya Hukum Selanjutnya Tidak Melaksanakan Upaya Hukum Selanjutnya Hingga Sampai Pada saat Ini Kutusan NO Itu Bagi Kami Sudah Memangkan Kutusan Tidak Artinya Untuk Upaya Hukum Selanjutnya Tergantung Dari pihak Keluarga Kalau Nisan Ini Semu Melaksanakan Pihak Untuk Melaksanakan Dari Kembalikan Kutusan Kutusan Dengan Pada Kesempatan Ini Dapat Saya Disampaikan Bahwa Posisi Pemerintah Kabupaten Atas Selatan Terhadap Penguasaan Tana Dimaksud Itu Sah Secara Hukum Dan Bukisah 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 Dalam Tugatan Atau Permintaan Dari Keluarga Bidak Kisah Serta Merta Pemerintah Kabupaten Selatan Langsung Melepas Karena Disini Sudah Ada Proses Hukum Yang Berjalan Dan Sudah Ada Putusan Hukum Tentunya Kami Juga Selaku Pemerintah Memerpati Memerpati Proses Hukum Apapun Yang Dinyatakan Dalam Khususan Pengadilan Itu Memerpati Pegangan Untuk Kami Sampai Pada Sampai Mungkin Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Sementara Demikian Mungkin Ada Dari Diskusi Dan Iya Oke Kita Cari Solusian Terima 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 Sebenarnya Persoalan For IBS Den Part Ini Bisa Menjadi Cerah Mas Dalam Conteks Pencerahan Apakah Kemudian Kemana Kita Biar Terima Nah Prinsipnya Kami Dari Soplat Ini Kemudian Oleh Keluarga Kemudian Kemudian Kami Melakukan Investasi Terima Dengan Berbagai data Ini Lebih Bisa Dipahami Bagaimana Secara Agribis Maupun Secara Yurus Bisa Betul-betul Objektif Dilihat Persoalan Yang Terjadi Adanya Polemik Para Bihak Nah Ini Yang Beberapa Materi Yang Kami Sudah Berikan Terkait Dengan Hasil-hasil Dimana Prinsipnya Kami Melihat Tentang Bagaimana Penguasaan Lagi Terjadi Secara Historis Dan Berdasarkan Historis Terjadi Hasili Bergantung Kemudian Mekanisme Polik Antara Adanya Perang Pemperuntakan Permesta Sampai Ke PKI Kemudian Sampai Kemana Ini Terjadi Dalam Penguasaan Penguasaan Yang Perlu Diidentifikasi Mengenai Penalihan Penalihan Memang Berdasarkan Juris Poliensi Yang Kita Kepungukan Itu Di Kasus Tengah Kecamatan Tengah Itu Terjadi Karena Mereka Dianggap Orang-orang Terlibat Dan Tanah Dianggap Itu Di Kecamatan Tengah Puskesmas Poramir Polsek Maupun Bulu ada Aula Kecamatan Yang Sekarang Semua Sudah Dikembalikan Kepada Peminitnya Karena Persoalan Politis Adalah Persoalan Yang Lain Tapi Persoalan Peminitnya Itu Diatur Dalam Undang-undang Mengenai Agar Yang Termasuk Segala Sesuatu Yang Terkait Dengan Keponek Dari Sagi Histori Penguasaan Tahan Itu Sendiri Kemudian Kemudian Peminitnya Ini Kita Dapatkan Adanya Klaim Para Penyak Adanya Bahwa Apakah Benar Genda Mensel Ini Juga Memiliki Keabsahan Perkaitan Masa Pertemuan Ini Tidak Sedikit Tetapi Kemudian Pertemuan Ini Bisa Diperoleh Apa Seseorang Apa Yang Dimiliki Masih-Masih Biar Oke Sekira Itu Dari Saya Sebagai Ketua Maupun Host Dari TV Kerja Karena Memang Ada Dua Media Selain TV Sebab Itu Sekaligus Memang Aktivis Dan Wartawan Jadi Mikah Kira-kira Penyampaian Kami Singkat Kami Serahkan Kami Tidak Bisa Jadi Memang Untuk Melepas Memang Untuk Melepas Aset Yang Dimaksud Itu Tidak Bisa Dengan Turan Berteori Panjang Leber Menyampaikan Ini Itu Yang Kami Sarankan Melalui Putusan Pengadilan Karena Disini Jadi Dibatalkan Secara Pertukung Juga Lalu Itu Pun Dijinkan Dengan Dengan Kemenangan Ya Kalau Memang Punya Hak Pemerintah Pasti Tetap Pemerintah Jelas Begini Yang Jelas Tanda Menurut Saya Yang Tidak Tidak Bukan Hak Daripada Tempat Misal Kenapa Tidak Ada Satu Identitas Pun Yang Dinyatakan Itu Satu Yang Kedua Saya Boleh Saya Supaya Kita Siliberkan Ini Kan Ini Korang Diundam Untuk Disisi Jadi Diskusi Kita Dengan Intikat Baik Apalagi Jangan Sampai Bikin Orang Ketika Tentang Bukun Sesuatu Loh Misalnya Ada Ketarangan Minsel Saya Minta Dari Lalu Saya Minta Ibu Mana Dari Minsel Ini Sebegini Bu Saya Boleh Pekin Sepuluh Sepuluh Sekarang Kalau Bukan Saya Pekin Saya Pekin Pekin Keputusan Tidak Pekin Keputusan Keputusan Sama Dari Pak Hendrik Tahu Bahwa Ini Bukan Bisa Diskusinya Dengan Minasa Kenapa Saya Bukan Buka Diri Kan Bagaimana Kalau Pak Hendrik Minasa Tidak Menutup Inilah Diskusi Agar Terakhir Ini Agar Terakhir Nah Tidak 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 kita disini tahun 2003 jadi begini saya kasih tau bahwa saya tidak lihat dulu persoalan kita saya mau gitu ini sebenarnya ada pelanggan ada pembuatan pidangnya kenapa? karena ini jelas begini ya PP no. 84 tahun 2001 pasal 2 ayat 3 itu menyatakan tanah negara dapat terjadi bila adanya pelepasan atau penyerahan hak sebagaimana dimaksud PP tersebut bayangkan status adat berubah menjadi tanah negara mereka ajakan kekuasaan jadi sebaiknya kita diskusi dulu keputusan Enoy ini keputusan Enoy ini apa semuanya Enoy? Pak Enri langsung mencurujai penyinta dan bahkan suara putusan masak kok ada yang mampu? iya ini punya lagunaan jabatan depresan bisa sembarang keluarkan disini saya katakan, lewatin DPR nah sekarang begini kan dengan poin-poin yang PNC ini soal keputusan pengadilan ini apa yang keputusan itu sebenarnya kalau S&C tapi S&C sebenarnya supaya toren-toren yang ini hoax, nanti di uji lagi saya 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 ada pancaman 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 bisa sampaikan ke pemerintahan karena kita tiap bulan itu ada 2-3 kali evaluasi pemerintahan baik dari rapat internal camat-camat juga rapat SKPD yang di dalamnya ada jadi kelukesan masyarakat itu ini kesempatan untuk diutarakan secara langsung oleh oleh SKPD baik camat dan OPD kepada pemerintahan Hanya ini penyampaian kami terimakasih sekaligus orang sepuluh pamit Pak Hendri ya terimakasih kami biar debat-debat kita setau sekali bahwa seperti tadi saya katakan bahwa ada proses peluangan penguasaan yang harus terimakasih juga penguasaan nyawa yang sepertinya kemudian bahwa ada diperlaku yang memang suara yang sepertinya bahwa ini adalah itu dari pada Rory kemudian ini pendak bagaimana pendak ini adakah status tanah atau pendudukan ini atas nama pendak misal pertanyaan dulu ini apakah minahasa atau misal ini karena kalau dia kemudian menjadi minahasa dalam bentuk proses apa ada penyerahannya jadi pengalihan itu tidak serta meretak dalam bentuk tidak ada ketentuan serta meretak kekuasaan kemudian bahwa oke boleh dapat tapi secara yuridis secara depan tapi secara yuridis kita kita coba masuk disitu menarangkan tentang tadi bahwa ada tidak surat-surat terkait itu menyatakan betul-betul itu jelas karena ini masih kalau yang bisa mengklaim harus berdasarkan sama seperti tadi ini ini sekarang ini yang kedua yang ketiga bahwa apakah keputusan NO ini interpretasi seperti ini karena setelah saya baca NO ini hanya karena kurang pihak dimana para pedagang itu tidak terpenuhi seluruhnya jadi kegalahannya bukan kegalahannya bahwa ini terjadi karena kurang pihak tidak memenuhi daripada seluruh proses yang mau digugat nah ini yang saya bilang jangan sampai terjadi interpretasi interpretasi saya punya pernyataan rekaman dari Pakupati menyatakan dia menyatakan bahwa harus ada NOV jadi NOV itu jadi kalau tidak mengerti sebaiknya jangan mencerah saya seluruh punya rekaman dengan keluarga saya mempelajari banyak hal disitu keterangan keterangan pasu yang diberikan kepada keluarga saya mempelajari banyak nah oleh sebab itu sekarang begini gimana minsel punya begini Pak penyerahannya mana terima kasih kita diskusi sudah dijelaskan oleh kabin aset ini kan pewahan otomatis ada penyerahan aset dari minalasa ke minsel dan itu ada dokumennya ada kalau akibat akibat pemegaran itu pasti ada bukan tidak ada dan itu akan ada di register penyerahan jadi itu dia otomatis ada dia bergerak sampai diproses lah kepemilikan menjadi pemilik Kabupaten Minasasas nah pemilik itu pasti nanti dijelaskan juga ini karena kita diskusi waktunya karena ini kan waktu waktu yang diberikan cukup panjang dari minyak asa waktu ke perusahaan pengadilan kenapa tidak langsung dibuka jadi begini saya mau jelaskan lagi ini kan sudah prosesnya sudah hampir tidak makanya itu hanya kurang kuat tidak ada kalah menang tidak ada kalah menang kurang pihak tidak ada penguasaan kepada pintar minsa jadi begini saya mau jelaskan dulu tentang saya menangani kasus iya makanya kami juga karena ini kan peluang masyarakat kami sebagai pemerintah ya datang datang dengan kan karena kami diperintahkan oleh atas nanti dari tuntutan yang mengaku nanti ya mengaku pemilih kami teruskan juga ini ini berita berita ini hasil dari pembicaraan ini kepada pimpinan saya mau jelaskan dulu saya tadi yang ada pada pemerintah kami sudah ungkapkan bahwa yang dinyatakan pemilih oleh bapak ibu ternyata secara de facto dan de juran ini sah di pengadilan bahwa ini sudah secara hukum dalam ini pemerintah karena kan kita sudah pertama ya kita keputusan pengadilan kedua sudah dibuat sesuatu ini mungkin karena ini ya karena ini sudah secara pengadilan harus ditentangkan juga secara pengadilan begini kita jelaskan ini 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 kan disini ini saya mencoba untuk pencarian dulu ini saya mencoba kebiharaan begini saya menurut di kota saya mengurus tanah yang jalan 2 dari di pors itu kami belum memuasai itu secara de juran itu masih milik tempat Nah setelah kami kejar terus sampai baru 21 proses penyerahannya. Baru ada tahun 2021 penyerahan secara dijuran. Nah jadi ada proses yang ini. Nah saya coba lalu mencoba melakukan investigasi ke pihak aset. Mana proses penyerahannya secara dijuran. Karena itu dalam prosedur tata negara maupun sisi administrasinya tidak ada terjadi serta-merta. Tata. Saya makan tidak langsung kenyang bos. Satu piring. Tapi satu proses disitu bagaimana pemenuhan sasat itu terpenuhi dengan rasa lapar itu tercukupkan. Nah jadi the factor is okay but not for the juler. Ini jelas. Nah saya belum tahu bisa tidak ditunjukkan di jurnanya proses penyerahan. Satu. Kemudian ada tiga kata-kata minsel. Kabupaten minsel. Hak pengelolaan ini hak minahasal 01. Hak pengelolaan. Saya punya semua data-data. Minsel tidak ada satu datapun tentang minsel. Pernyataan Anda hari ini membuktikan kalau ada hoaks atau tidak. Saya pegang lho. Jangan sampai nanti ini menjadi hoaks kalau tidak ada kata-kata minsel. Kita boleh uji lebih lanjut. Makanya saya bilang karena ini hak pengelolaan. Ada batas hak pengelolaan dikatakan oleh negara. Hanya 25 tahun. Maka upaya kami. Maka upaya kami melakukan pencegahan untuk hak penyerahan. Sudah menjauh lebar. Pak Hendri ya. Sudah menjauh lebar. Oke. Kita ini begini kan. Tanah, bumi dan air. Kemang. Kabupaten Minahasa Selatan adalah pemerintah. Dan juga pemerintah Kabupaten Minahasa itu sama. Hanya dia bergerak penyerahan aset itu. Jadi kalau dulu tertulis Minahasa, sekarang otomatis itu di Minahasa Selatan. Dia tidak tertulis Minahasa di Minahasa Selatan. Tidak. Mungkin diperbaloi berdasarkan aturan. Jadi diperbaloi berdasarkan aturan. Yang nanti tegak hukum di Minahasa. Yang nanti tegak hukum di Minahasa. Nanti ya, ini ya. Iya. Bidang hukum kan. Ini bicara hukum. Saya bicara hukum. Iya. Kompetensi ini hanya ada. Kalau memang masih atas nama Minahasa, ini kompetensi. Ini bukan user. Kalau dia sudah pegang. Jurnanya tentang pemerintah penyerahan. It's okay. Selain itu adalah pemerintah. Itu. Tapi kemudian kembali ke NO. NO ini hanya kelompi, Hkus. Jangan dipengertikan bahwa itu sudah. Iya, iya. Kami memahami kemudian satu. Bagaimana saya diatakan tadi. Itu ada di dalam putusan 2006 tahun 2008. Itu sudah ada. Jadi sudah kita mati. Itu menjadi pegangan. Kemudian, dasar dari penguasaan Bengkap terhadap Tanah Dimaksud, itu hak kesertifikat pengelolaan. Itu menjadi dasar penguasaan terhadap Tanah. Sehingga dalam hal ini, kalau ada pihak-pihak yang menyatakan bahwa Tanah Dimaksud itu dengan alasan-alasan sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Pak Dari Pusku. Maksud ini, maka pentingnya dari posisi pemerintah Kabupaten Minasa Selatan menyatakan bahwa kami berpegang kepada aturan perundang-undangan. Aturan perundang-undangan yang di sini yang dimaksud, Sebagaimana tadi bahwa itu di dalam undang-undang pemerintah daerah, kan, ketika terjadi pemekaran, terjadi pemekaran secara administrasi dan aset, itu menjadi tanggung jawab daerah pemekaran. Jadi, secara otomatis, dengan demikian hak-hak administrasi, kemudian hak-hak penguasaan terhadap aset, itu diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Minasa Selatan. Dengan sendirinya maka terhadap yang sudah disebutkan tadi, itu menjadi, secara administrasi dan aset itu menjadi kabupaten Minasa Selatan. Tadi pertanyaan Bapak tadi, bahwa itu tidak serta-merta, karena itu keputusan kabupaten Minasa Selatan. Ya benar, Bukum Minasa Selatan. Tetapi kan dalam undang-undang pemerintahan daerah, kan, menyatakan demikian. Ketika administrasi dan aset itu diserahkan ke Kabupaten Pemerintah Minasa, itu tidak memiliki pemekaran itu, maka secara yang dimaksudkan tadi, tidak menyenangkan bagaimana yang Bapak masukkan tadi. Kalau pemerintah Bapak masukkan di Minasa Selatan, itu kenapa Bapak tidak buka di Minasa Selatan? Kayaknya kalau posisikan ini dari pemerintah Kabupaten Minasa Selatan, kenapa Bapak tidak buka di Minasa Selatan? Itu kan begitu ya, akhirnya mau mengenak yang dimaksudkan oleh Bapak tadi. Sehingga pada kesempatan ini, kita akan dijelaskan bahwa terkait dengan penguasaan aset oleh pemerintah Kabupaten Minasa Selatan, dengan dasar tadi, sertifikat pengelolaan ini, itu cuma bisa. Jadi itu cuma bisa dibatalkan atau diperkalikan kekuasaan-kekuasaan. Yang kami pegang sebagai pemerintah kan, karena waktu, ini kan pemerintah bukan langsung berteriak bahwa ini pemerintah punya. Tetapi waktu di keputusan pengadilan, bahwa ini adalah pemerintah kenapa tidak dibuka. Jadi tidak dibuka, oleh yang mengaku apa ini, Bapak ini bukan kesalahan pimpinan kami, bukan kesalahan dengan kekuasaan dengan pemerintah. Makanya kami memberi ini untuk menjelaskan kami. Sekarang pagi, kalau pagi lagi juga, tolong mau buka bisapa lagi, sedangkan waktu itu tolong buka pulau itu ke bawah- bawah. Sedangkan kepada itu, ternyata saja. Terus tolong mau buka bisapa. Ini hanya karena kurang pihak. Ini cuma karena tolong tak kasih maksus semua. Ini kurang pihak, jadi ini begini begini. Ini kan, ini kan, ini kan, putusan yang tidak dapat diterima, ditolak. Karena cacat formal. Bukan. Bukan. Jadi itu, jadi tolong gugatan ke NO. Jadi begini Pak MP, persoalannya begini. NO bisa terjadi oleh karena error impersonal, error insubyektif, dan kurang pihak. Berarti gugatan ini lemah. Belum dia memperoleh eksistensi situ sekarang. Kalaupun kita menggugat ke BINSA, itu error insubyektif. Hero insubyektif. Hero insbersona. Karena apa? Persona dari kepemilikan itu adalah minahasa. Kalau kita menggugatkan ke BINSA, tidak bisa. Itu error insubyektif, karena personanya adalah minahasa. Kemudian subjektumnya, apa subjektumnya itu? Jadi, kalau begini Pak Henry ya, Pak Henry nanti secara objek hukum yang lebih mengerti, saya serahkan kepada dana sumber hukum, karena mungkin, karena dana sumber hukum juga kan, ini juga harus, oh, panjang kita semua, masing-masing. Terima kasih, saya ingin menjelaskan kami bahwa posisi hukum.